musik 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 wah kongreknya keren banget udah dapet 2 nih kang kan tapi ini apa ini bu dewi kang basir mah suka yang ini bu dewi kalau gak cium nih kalau ini kang ajat kesini pasti suka banget nih emang kenapa kamu lama-lama kaya kang ajat cuman beda ketawanya doang emang wangi bu dewi coba kok idung kang basir bergetar-getar wangi banget ya kaya wangi apa ya ini katliya mantini apalagi bukan mantini kang basir mah taunya mantini doang lagi-lagi pesen katliya yang gede-gede tuh kebetulan di bu laksmi mesari orchid di kapling berapa ya kang ini 20 kamu mah udah sering kesini masih nanya-nanya kang basir kan bu dewi tuh menegaskan menegaskan kang kalau disini tuh ada nih kang katliya yang cantik udah cantik tapi tau gak namanya bu dewi tar dulu sebelum bu dewi kasih tau namanya jangan lupa kang di like di subscribe bu dewi juga belum ngucapin salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya hari ini biasa bu dewi tuh kan lagi kalau lagi pengen tuh pengen sesuatu tuh gimana-gimana gitu ya sekarang kemarin tuh bu dewi pesen katliya yang warna merah sih pengennya tetep ya bu dewi mah udah sukanya warna merah tapi datengnya warna ini terus wangi ini kayak merah ibu dewi lainnya tuh kang iya emak ungu eh merah bu dewi iya kamu harus cek buta warna ini ini kayak ungu kang ih orang di kamera ini terdeteksi merah bu dewi emang namanya apa bu dewi ini RLC Chiaw J.C bu dewi gitu aja gak bisa baca ini RLC Jackie Chan itu tuh tulisannya RLC Jackie Chan bukan kang Chiaw J.C nah nah berarti kang basir nih kalau lihat dari kelopaknya tuh besar ya bunganya bunga besar ini kan ada tuh hologramnya bu dewi ini adalah anggrek hasil silangan dari Katlea Moscombe X Katlea Bonanza atau Bresi itu ada tulisannya di pas lidahnya itu loh ini kan RLC Chiaw J.C ini silangan dari Moscombe X Katlea Bonanza di atasnya nah di atasnya tuh 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 ada tulisan 1975 itu artinya diregistrasi pada tahun 1975 oh di silang tadi didaftarin tahun segitu ya kang ya ya pokoknya kalau bu dewi makan masih pemula ya kang ya jadi yang bu dewi tahu bunganya bagus cantik wangi tapi ini bu dewi kira-kira tahan lama masih bunga kalau Katlea Ma biasa kan gak lewat dari dua minggu pasti udah layu cuman kecantikannya itu kang ih tapi Kang Basir tuh nemuin cara supaya Katlea nya awet lah bu dewi caranya gimana nah lagi mekar-mekarnya itu dipoto habis itu dipajang di dinding kalau ada yang pengen kang ya kalau ada yang pengen nih kang ya pasti pengen lah gue beli ya udah beliin ntar dulu gimana kang nih kang Basir kan ahli hitung-menghitung kalau misalkan harga segitu ini di seplit bisa lah ya bisa kang lihat ya lihat nih nih ya kang ini nih udah udah sebelum di seplit nih kang ya sebelum di seplit jangan langsung dipisahin kang kang kalau bu dewi sih budewi iris dulu di situ kang nanti sampai dia jadi tunas baru dipecah iya ha 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 dipotong disini terus nanti kalau dia udah jadi tunas dia terluka kan ya jadi tunas nanti baru deh budewi pisahin jangan langsung kang biar gak stres itu lukanya biar sembuh dulu he 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 ini nih 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 ya kang ya nih kalau budewi nih ini satu nih nih satu ini udah satu lagi nih kang di sini nih mana lagi terus ini di sini juga bisa satu nih dapet 5 mah kang ini berarti bisa jadi ah 5 iya kecil lah atau budewi 3 pot aja iya boleh lah yang satu buat budewi yang satu buat kang masir yang satu dijual he 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 jangan lah anak ada tapi ini budewi dapetnya susah ini budewi ini bunganya berapa in ya kira-kira budewi ini tangan budewi ya ini tangan budewi ya ini tangan budewi ya ini handphone handphone tuh kang berarti ini lebih dari 5 in ya budewi ya iya makanya budewi pengen yang begini kang kok seger banget budewi ini wanginya sepanjang hari apa sepanjang masa budewi kalau si anggrek-anggrek wangi itu biasa itu yang baru bekar terus dari jam kurang lebihnya dari jam 6 pagi sampai jam 9 tuh wangi setelah itu kalau nggak wangi ya kurang gitu kurang tapi kan nggak semua kan ada yang wangi semua ada wangi terus kan nggak juga kang setiap anggrek pasti kayak gitu jadi wanginya yang yang moncorong gitu kan apa sih moncorong itu tajam he 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 yang tajam gitu ini kayak kakak ajatnya nih banyak kamus-kamus bahasa Sunda yang sudah tidak dipergunakan ini wangisada tuh yang menyengat gitu wanginya tuh jam 6 pagi sampai 10 tapi setelah itu kalau misalnya apalagi kalau bunganya sudah lama ya untuk itu juga nggak usah jangan terlalu berharap tapi kan Mba Sir ada tips yang bener lho bukan di foto terus dipajang terus jadi tipsnya itu katanya kalau lagi berbunga simpen di tempat yang sejuk ini tips dari ibu Fatimah ya simpen di tempat yang sejuk terus nyiramnya itu kalau misalkan nyiram itu jangan digerujuk itu jangan digerujuk ya di spray aja gitu biar bunganya nggak rusak gitu terus ya jangan kena air hujan oh iya kalau kena terlalu banyak air emang bunganya nggak rusak kan terus ini kan kalau katliah bunganya apa ya rentan gitu kan ini ini bukannya kuat bu dewi enggak ini dia sensitif oh sensitif kayak merek pulpen aja salah bukan ya udahlah kang masir kalau gitu bu dewi mau bayar dulu sama tuh mau ngambil yang satu lagi nanti kita bahas katliah katliah yang lainnya emang masih ada masih ada kang warna warni yang bunga besar ada bunga kecil juga ada yang bunga rendah ada bunga rendah sih bunga rendah mah btn deposito itu kan yaudah ya dadah masa gitu doang loh oh iya jangan lupa harus ada amanat-amanatnya jangan lupa di like terus di komen biar bu dewi sama kang masir tambah semangat nyari gosip tentang anggrek biar ilmu kita tambah banyak lagi sama ini bu dewi kang masir tuh terimakasih banyak banget ya buat temen-temen yang sehat selalu ya kang masir bu dewi kang ajak amin banyak rezekinya amin terus sukses dan blablabla gitu uluh makasih banyak yang mendoakan ya semoga yang mendoakan kang masir kembali ke yang mendoakannya doa yang sama buat yang mendoakannya betul jadi kalau sehat selalu ya berarti yang mendoakan semoga sehat selalu sukses selalu berarti buat yang mendoakan sukses selalu amin sama satu lagi semoga selalu menjadi keluarga yang berbahagia satu lagi kang yang paling penting apa itu semoga selalu ada dalam lindungan Allah s.w.t amin yaudah mau bayar dulu jangan lupa di subscribe biar tiap video jam 10 pagi langsung dong ting ada bu dewi yang untuk menghibur jepu ibu semua dadah bapak bapak juga emang ada ada dong udah dah bye bye bu dewi mau ambil yang itu dulu yaudah yaudah